Terima kasih Apa hukumnya Kamu beli mobil ini Berapa harganya 15 ribu rial Saya tak punya cash Gimana kalau saya cicil setahun 20 ribu rial Apa hukum bertambah 5 ribu itu Ini jawaban ulama Saudi Arabia Jual beli kredit itu Tidak ada keberatan Di dalamnya Makna tak ada keberatan Boleh Jika waktu dan tambahannya diketahui secara pasti Kau beli ini Selama setahun Nanti bayarnya jadi 20 ribu Jelas Maka boleh Meskipun harga kredit lebih mahal daripada cash Karena penjual dan pembeli sama-sama dapat manfaat Si penjual dapat uduit tambahan Si pembeli dapat waktu Sehingga dia bisa punya kesempatan Dua-duanya dapat manfaat Penjual dapat manfaat tambahan harga Pembeli dapat manfaat tambahan waktu Si ini perlu duit Si ini perlu waktu Keduanya sangat membutuhkan Disebutkan dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim Apa dalilnya? Ini dalilnya Ada seorang namanya Barirah Nama dia Barirah Nama kau siapa? Barirah Dijual oleh tuannya Oh Barirah kok bisa dijual Buda dia Hamba saya Dijual oleh tuannya Dengan cara kredit Berapa lama? Sembilan tahun Oh Kalau gitu panci saya Belum begitu lama Satu tahun Yang 40 dirham Ini menunjukkan Boleh jual beli kredit Karena tidak ada unsur gambling Di dalamnya Juga tidak ada unsur riba Juga tidak ada unsur jahalah Ketidakpastian Selama pasti Tidak apa-apa Maka boleh Sama seperti jual beli lainnya Jika barang yang dijual itu Hak milik si penjual Dan berada dalam kekuasaannya Boleh Saya sampai sekarang Belum bingung Tentang transaksi Di bank konvensional Dengan bank syariah Menurut saya bedanya Satu aja Pak Ustaz Apa bedanya? Yang ini masuknya Pake Assalamualaikum Yang ini selamat pagi Yang ini pegawainya Pake jilbab Yang ini pake roh pendek Kata orang yang Gak tahu Namanya Jahil bin goblok bin bahlul Pak bank konvensional Saya mau beli mobil Berapa harganya? 200 juta Pinjamlah saya Duit 200 Dikasihnya duit 200 Nanti bayarnya 220 ya 220 Yang 20 riba Kemarin nanti pinjam kemana? Ke bank Riau Kepri Syariah Bayarnya 220 Sama aja Apa bedanya? Yang ini tulisannya Syariah Yang ini konvensional Perbedaannya Pada akadnya Mas Bro Ini saya tunjukkan Ini Di alir mobil Yang punya mobil Saya tak sebut merek Menjaga kode etik Jurnalistik Ini Bank Riau Kepri Syariah Ini Kita Yang mau pinjam Datanglah Kawan saya ini Ke bank Riau Kepri Syariah Berinisial ZF Assalamualaikum Waalaikumsalam Masuk Bang Riau Kepri Syariah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Riau Kepri Syariah Saya mau minjam duit Untuk apa Pak? Mau beli mobil Ke DLR 200 juta Mohon maaf Pak Kami tidak melayani Peminjaman uang Karena uang Dengan uang riba Blah 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 Udah stop Aku udah tau ceritanya Udah kami bahas kemarin Jadi gimana caranya? Saya mau beli mobil ini juga Caranya gini Pak Mobil itu kami beli Bank Syariah Membeli mobil Maka mobil berpindah Hak miliknya Menjadi milik Bank Syariah Setelah mobil Menjadi milik Bank Syariah Datang kita Membeli mobil ini Dengan cara Nah Ini cara Begitu transaksinya Orang yang tak mengerti Dia tengok ujungnya aja Dia tengok hasilnya Dia tak tengok prosesnya Orang sekarang malas Menengok proses Semuanya Datuk nenek kita dulu Suka berproses Ininya digonseng Gak pakai minyak Digiling Maka masakannya luar biasa Tiga bulan tak basi Orang sekarang gak Malas berproses Pukul-pukul Ini nenek gadi Ayam penyek Dulu orang Merendah Masalah Orang sekarang Ambil ayam Celupkan ke Depuk Goreng KFC Mudah Simple sederhana Dulu orang Prosesnya panjang Sampai tujuh hari Tujuh malam Ada hari Merisik Setelah nampak Dia tak ada calon Hari Meminang Setelah cocok Hari Berinai Setelah sesuai Hari beratam Setelah itu Hari berakat Setelah itu Baru hari Pesta Tujuh hari Tujuh malam Orang sekarang gak Tak ada hujan Dan poncengan aja Januari Nikah Nesember Baru diundang Akikah Panjang proses Sekarang gak Jadu hari nikah April Akikah Nah sekarang Orang tak mau Tahu proses Maka saya jelaskan Ini ada Prosesnya Prosesnya Yang diketahui Kenali akatnya Dengan baik Oh Begitu Ceritanya Tadi Pak Ustadz Ya Nanti kalau mau Menjelaskan Kalau ada Orang nanya Ibu Bapak Insya Allah Bisa jelaskan Kenapa Transaksi Ini Tidak haram Aku bisa jelaskan Syaratnya apa Tolong kau Bawakan Satu botol Aqwa Sama gelas Dan satu Bisa Aku jelaskan Asal Ada barang-barang Itu bisa Aku jelaskan Ini dia Ler mobil Ini bank Riau Kepri Syariah Ini saya Datang saya ke bank Riau Kepri Syariah Minjam duit Mereka Tak mau Melayani Karena duit Sama duit Arab Lalu gimana Bapak Mau beli apa Ini akadnya Mau robaha Permodalan Bukan bagi hasil Kelagi hasil Untuk usaha Ini penyediaan modal Modal Untuk apa Pak Ini untuk Malu saya cerita Untuk apa Mau kawin lagi Mana bisa Ini untuk beli mobil Berapa harga mobilnya 200 juta Hampir kami beli Mobil itu Pak Dibeli mereka Setelah jadi hak milik dia Terjadilah akad ini Maka akadnya Uang dengan uang Apa uang dengan barang Uang dengan barang Itu enaknya Kita ceramah Di tempat orang cerdas Cepat Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang saya sampaikan ini Adalah Kaji Ngaji Maka saya Kalau ada masalahnya Saya ceramah umum saja Bebas Macam tadi Malam Assalamualaikum Malam Tapi kalau di kantor ini Harus jelas Supaya jangan sampai Menimbulkan fitnah Kemarin pun disini Ustaz Ustaz somat tolong menjelaskan Tentang masalah syiah Saya tidak mau cerita syiah Kalau tidak pakai infokus Kenapa Jangan sampai nanti somat Malah Dia nakut-nakuti aja Buah haram Buah haram Tentang mana hadisnya Aku tak percaya Sama dia Mukanya Tak meyakinkan Tapi kalau ini kan jelas Instagram Sudah saya bagi Baus Sudah baca Itulah Belum saya baca Baca dulu Baru bagi Orang sekarang Hobi betul Bagi Bagi sana Bagi sini Bagi sana Bagi sini Sampai-sampai Wabini-nya pun Dibagikannya juga Apa yang kau bagi ini Eh salah bagi Kita di bawah sana Alhamdulillah Pelong Lapang Rasanya hati kita Kalau sudah bisa berbagi Berbagi makanan Sudah Berbagi minuman Sudah Berbagi kaji Sudah Tinggal lagi berbagi doa Ada lima menit Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Supaya selamat Anak cucu kita dari ribaan InsyaAllah Ma'ala hadihin niyah Untuk niat yang baik Wa kulu niatin salihah Al-Fatiha Ya'udhu billahi minashshaytanirrajim